Hai Mak, yuk kita bikin homemade nugget Asli berasa dagingnya, tanpa pengawet dan tanpa micin Nah bahan-bahannya pertama daging ayam, wortel dan bawang putih Kita gunakan food processor pro dari Signora ya Pertama kita pasang pisaunya Kemudian masukkan fillet daging ayamnya Lalu wortel Dan bawang putih Kita tutup Kemudian pasang gelasnya ke mesin food processor pro-nya Sampai bunyi klik Pertama kita pulse dulu beberapa kali ya Sampai tercincang Sampai sedikit halus Kemudian kita putar speednya Sampai ke speed Food processor pro ini sangat praktis ya Kita gunakan untuk mencincang daging Untuk membuat bakso Bakso, bakso ikan, bakso sapi, bakso ayam Empe-empe otak-otak dan sebagainya Untuk mencampur adonan Dan itu juga bisa untuk mengiris Seperti mengiris bawang Mengiris Teripik kentang dan sebagainya Nah ini hasilnya ya Adonannya Nggak usah terlalu halus banget Kemudian kita masukkan Satu butir telur Lalu keju Ini aku parut Menggunakan parutan Keju mona ya Selain untuk parut biasa Juga bisa digunakan Untuk parutan keju gondrong Hasilnya bisa panjang-panjang Dan sangat cantik Untuk menghias cake Dan kue bolu gulung Juga jadi sangat cantik Dan kekinian Kalau menggunakan Hiasan keju gondrong Nah kita tambahkan terigu Kemudian maizena Ini aku gunakan Sendok takar Mona backware Sangat cantik Warnanya rose gold Full stainless steel Satu set terdiri Dari enam ukuran ya Kemudian ini Tepung roti Atau tepung panko Ensuring spoon mona Sangat praktis digunakan Ukurannya dari Satu per delapan sendok teh Sampai satu sendok makan Kemudian tambahkan garam Merica Dan susu cair ya Kita tutup food processornya Kemudian kita proses lagi Agar tercampur rata Nah oke Sudah tercampur rata Semua Ini dia Hasil adonan Akhirnya Sangat praktis ya Bikinnya Kalau menggunakan Food processor Dari Signora Nah ini Loyangnya aku gunakan Square pan Mona 24 cm Yang terbuat dari Bahan Carbon steel Dan Anti lengket keramik Ini aku oles Menggunakan Minyak Minyak Atau boleh juga Dialas dengan Baking paper ya Kemudian kita ratakan ya Permukaan adonannya Sampai Rapi Oke Seperti ini ya Hasil akhirnya Sebelum kita kukus Nah Harus sampai rapi Dan cantik Begini ya Oke Ini kita panasin Kukusannya Untuk kompornya Seperti biasa Aku gunakan Kompor induksi Ideal Life Lalu Untuk panci Kukusannya Menggunakan Golden Square Pan Signora Ukuran Gede 28 cm Ini panci serbaguna Bisa digunakan Untuk Mengukus Bisa digunakan Untuk Merebus Menumis Masak gulai Dan sebagainya Juga dilengkapi Dengan Keranjang Deep Fryer Untuk menggoreng Lebih praktis Jadi tinggal Diangkat Saringannya Oke Setelah panas Kukusannya Kita masukkan Loyang berisi Adonan Tadi Oke Kita tutup Golden Square Pan Signora Dan kita Biarkan Dikukus Sekitar 20 menit Sampai matang Nah Udah mateng Mak Kemudian Dinginkan Di atas Cooling rack Lalu kita Potong Potong Ini aku Potong Berbentuk Stick Seperti Bentuk Naget Pada umumnya Atau mau Dicetak Bentuk Lain Juga Boleh Nah ini dia Hasil Naget Homet Nagetnya Ya full Daging Tepungnya Cuma Sangat sedikit Kalau udah bikin Naget Homet Nggak mau Lagi deh Beli yang Kemasannya Mak Karena Nggak berasa Lagi Dagingnya Nah Kemudian Kita siapin Minyak Untuk kita Goreng Sambil Menunggu Minyaknya Panas Kita Balurin Nagetnya Dengan Breadcrumbs Ini kita Kocok Lepas Telur Masukin Kedalam Telur Nagetnya Kemudian Dibalur Ke Breadcrumbs Nah Seperti ini Ya Mak Nah Setelah Rata Terbalur Permukaannya Kemudian Kita Tata Ini Sebagian Aku simpan Di kotak Untuk Jadi Stock Frozen Food Oke Lakukan Terus Sampai Selesai Semuanya Ya Sebagian Akan Kita Goreng Goreng Juga Menggunakan Golden Square Pan Signora Dilengkapi Dengan Keranjang Deep Fryer Sehingga Sangat Praktis Tinggal Kita Angkat Nah Udah Mateng Udah Cantik Warnanya Golden Brown Ya Sangat Praktis Tinggal Diangkat Keranjang Deep Fryernya Oke Kita Sajikan Bersama Cocolan Favorit Ini Pakai Saus Sambal Dan Mayonnaise Mari Kita Coba Mak Mak Ini Penampakan Dalamnya Ya Full Daging Dan Harum Banget Hmm Enak Oke Mak Thanks for Watching Ya Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Yuk Cobain Makin Kin Sambal